Halo guys, balik lagi dengan saya Rian Diyarjuna Senapan, ya di video kali ini saya akan menjelaskan spesifikasi tentang senapan bulpup Ivers Condor ya, atau udah disingkat dengan IFC bulpup ya, bisa dilihat ini senapannya, cukup keren ya, bisa dilihat, ini baru dari bengkel, dan langsung saja kita akan menjelaskan tentang spesifikasi dari senapannya, yang pertama ini larasnya, ini larasnya sudah laras yang pendek ya kan, biasanya kalau IFC itu larasnya laras yang panjang, karena ini senapannya itu IFC-nya bulpup, dan kita bisa dilihat ini dari larasnya panjangnya 55 cm, dari sini ya, dari depan ke belakang sini, dan untuk diatasnya ini kita bisa lihat, ini real atas, bisa dipasang aksesoris seperti teleskop ya, teleskop 9, 12, dan 24, dan untuk para pendilers, harap saya kasih tahu, harap hati-hati, karena ini bahannya aluminium semua ya, full CNC, karena ada lukukan-lukukan yang bisa melukai tangan, saya, saya kasih tahu ke dealers, agar memakai salun tangan, saat memakai bulup bulup AFC ini, dan kita bisa lihat di sini, ini handgrip-nya sudah tersedia ya, di sini handgrip-nya, jadi untuk tegangannya juga cukup enak, seperti ini bisa dilihat, buat mengeker, dan untuk ininya, triggernya ini trigger match, jadi seperti ini bentuknya ya, bisa dilihat, triggernya trigger match, dan untuk tabungnya ini tabung bocap 500, dan untuk belakangnya ini popornya sudah popor khusus untuk AFC, seperti ini bentuknya, karena agar nyaman ditetelkan disininya, dan ini sistem kokangannya itu, kokangan sistem tiup ya, jadi kita bisa, di depan, nah seperti itu tadi, cukup berat juga ya, untuk tengok tangannya, dan untuk cara menghensel tembakannya, kita bisa, ininya kita, ininya kita tahan, lalu kita, nah seperti itu, udah kecil ya, dan untuk setelan powernya, kita bisa dilihat, ini untuk setelan powernya, ada di depannya yang putih ini, itu bisa diatur ke bawah dan ke atas, tutup setelan powernya, dan untuk jarak akurasi dari senapan AFC Bulbuk ini, bisa sampai di 50-60 meter grouping ya, dan untuk tekanan anginnya, saya sarankan di, emang maksimalnya sih bisa sampai 3000 PSI, cuman saya sarankan, amannya di 2700 atau di 2800 PSI, dan ini, senapan ini, full CNC ya, udah saya bilang tadi, jadi abang-abang harus hati-hati, karena semuanya itu, full CNC dan senapannya pun ini agak berat, dan untuk manometernya, ini sembunyi ya, disini, di belakang sini, dekat kokor, jadi manometernya itu gunanya untuk mengecek isi angin dalam senapan, lalu untuk pengisiannya ini, dan untuk pengisian angin senapannya ini, Bulbuk AFC ini, mini coupler ya, jadi, yang punya popa tinggal langsung di, colokin saja ke sini, langsung itu untuk pengisian angin, dan ini, bisa dilihat ya, ini untuk pengisian anginnya, saya tutup lagi, dan, tadi saya sudah jelaskan, spesifikasi tentang senapan Bulbuk AFC nya, untuk para berdealers yang ingin bertanya seputar senapan atau aksesoris dan lainnya, bisa, bisa hubungi saya di whatsapp di bawah, atau di instagram juga ada, senapan juga, pekber juga ada tokopedia, dan untuk penjelasan senapan kali ini, Bulbuk AFC ini, cukup sekian dari saya, Rian, Rian Arijuna Senapan, salam berdealers, dan salam ketularas. Terima kasih telah menonton!